Halo guys, selamat datang di channel tutorial official, dan di video kali ini saya akan membagi tutorial yaitu cara mengatasi blue stack remote di PC atau di laptop ya guys ya. Bagi sahabat, tapi sebelum lanjut kita keempatannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah, sahabat ini dia cara mengatasi blue stack lag atau lemot di PC atau di laptop ya guys ya. Bagi sahabat untuk cara mengatasi blue stack lemot atau lag, untuk langkah pertama kamu buka terlebih dahulu blue stacknya ya guys ya. Jika sudah terbuka, kamu tinggal tekan saja di sini menu ya guys ya, di atas kanan guys. Kemudian kamu pergi ke menu setting teman-teman. Nah, jika sudah masuk ke menu setting, kemudian di sini kita pilih tab performa ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada CPU location, kita klik yang ini. Kemudian kamu turunin saja jika di sini tertera 4, kamu turunin bisa ke 2, medium atau low aja guys ya. Kita turunin ke low aja guys. Jika spek PC atau laptop kamu speknya kentang, kamu tinggal turunin saja skornya ke 1 aja guys. Kemudian memorinya ini tergantung memori pada PC atau laptop kamu ya. Jika memori laptop kamu ada 4GB, kamu bisa menggunakan yang medium ya guys ya. Atau kamu bisa menggunakan low agar blue stack kamu tidak lag atau lemot guys. Kemudian di sini ada performa mode. Kita klik yang ini. Kita pilih low memory saja ya guys ya. Itu settingan untuk spek PC atau laptop kentang guys. Kita ke low aja. Kemudian untuk frame rate-nya, di sini kita setting ke 30 aja ya guys ya. Kita setting ke 30 aja. Ini settingan untuk PC atau laptop kentang ya guys ya. Kemudian kita pergi ke tab display ya teman-teman ya. Di sini display kita pilih aja. Resolusinya yaitu 1280 x 720 guys. Ini untuk settingan PC atau laptop kentang ya guys ya. Kemudian untuk pixelnya kamu turunin saja ke 160 dpi atau low ya guys ya. Nah ini untuk settingan, display settingan PC kentang atau laptop kentangnya ya guys ya. Nah sahabat untuk langkah selanjutnya yaitu kamu pergi ke menu gram bridge guys. Nah di menu gram bridge engine mode, kamu pilih compatibility guys. Untuk settingan PC, low atau laptop kentang ya guys ya. Untuk gram bridge render, kamu tinggal pilih open GL aja ya guys ya. Untuk interface render, kamu pilih auto aja guys. Ini untuk settingan PC atau laptop kentang ya guys ya. Untuk software, untuk tekstur beta, kamu tinggal pilih saja software decoding ya guys. Nah sahabat, ini semua settingan untuk PC atau laptop kentang ya guys ya. Kamu bisa menerapkannya di PC atau laptop kentang guys. Nah sahabat, itu dia cara mengatasi blue stack remote atau lag atau patah-patah atau loading lama guys. Biasanya kan gitu ya teman-teman. Nah sahabat, caranya cukup mudah sekali kan. Bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official. Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya. Agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official. Dan itu dia cara mengatasi blue stack remote di PC atau laptop. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih telah menonton!